Sedang banyak waktu luang, daripada bengong mending coba kerja sampingan online saja untuk nambah uang kamu. Ya, kerja sampingan bisa jadi solusi buat kamu yang sudah bekerja tapi masih merasa gaji yang diterima belum cukup. Kalau kamu kini tengah menganggur dan punya banyak waktu luang, solusi ini juga pas untuk kamu. Di era digital seperti sekarang, lapangan pekerjaan menjadi semakin luas. Apalagi, hampir semua bidang pekerjaan bisa kamu lakukan secara remote atau online. Lalu, apa saja kerja sampingan online yang bisa kamu coba? Berikut beberapa rekomendasi kerja sampingan yang berpontensi dan mudah untuk dilakukan di rumah. Simak daftar ini ya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, netralnews.com bukan sekedar berita biasa. Pertama, menjadi penulis online. Kalau kamu punya hobi menulis, coba saja jadi penulis freelance. Banyak media online yang membutuhkan kontributor atau penulis lepas untuk website mereka. Selain itu, kamu juga bisa mencari job untuk penulis di beberapa situs freelancer. Job penulis ini datang dalam bentuk sebuah projek. Biasanya, job penulis freelance dibayar sesuai dengan jumlah artikel yang disubmit ataupun jumlah kata per artikel. Kedua, reseller online shop. Menjadi reseller tidak butuh produk sendiri. Reseller artinya kamu menjual ulang produk dari toko online milik orang lain. Jadi tidak perlu repot memproduksi barang dan membuka toko sendiri. Cukup modal HP dan kuota, kamu bisa mulai berjualan. Ragam produknya juga banyak, kamu bisa pilih sesuai minat saja. Kalau benar-benar gak punya modal sama sekali, kamu bisa coba jadi dropshipper. Dropshipper adalah upaya menjualkan produk milik orang lain, namun kamu gak perlu menyetok barang terlebih dahulu. Soal reseller dan dropshipper akan dibahas netralnews.com di video berikutnya. Ketiga, menjadi desainer lepas. Kerja sampingan ini cocok untuk kamu yang jago desain. Banyak perusahaan juga yang lebih suka mencari jasa desainer freelance untuk projek mereka. Di Instagram banyak juga desainer yang membuka jasa desain edit foto agar lebih artistik. Kamu bisa meniru langkah itu, atau bisa juga mencari job di situs untuk para freelancer. Apalagi, saat ini sudah banyak banget aplikasi desain terbaik di Android maupun di PC. Pekerjaanmu pun bakal lebih mudah dilakukan. Keempat, menjadi penerjemah. Nah kalau kerja sampingan online yang satu ini ditujukan untuk kamu yang punya kemampuan bahasa bagus. Biasanya banyak job menerjemahkan baik artikel maupun buku. Bukan cuma bahasa Inggris saja. Beragam bahasa lain juga dibutuhkan, seperti Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, dan lain-lain. Berbekal kamus online dan tekun, kamu dijamin bisa mengerjakan tanggung jawabmu dalam kerja sampingan online satu ini. Apakah kamu berani mencoba? 5. Menjadi admin social media Kegiatan kamu cuma tiduran dan scrolling social media. Kenapa tidak coba cari pekerjaan sampingan online jadi admin sosmed saja? Setiap harinya kamu akan berketat dengan social media, jadi tidak perlu adaptasi yang sulit. Kalau mau coba pekerjaan ini, kamu harus punya kreativitas tanpa batas agar konten yang dibuat berkualitas. Kemampuan desain grafis dan menulis yang baik merupakan modal utama bagi kamu yang ingin jadi admin media sosial. 6. Jualan online Kalau kamu punya sedikit uang dan pengen menggandakan uang kamu, kamu bisa mencoba peruntungan menjadi pedagang online. Kamu bisa berjualan lewat media sosial seperti Instagram, ataupun lewat toko online. Kerja sampingan online lewat HP ini pastinya lebih praktis dibanding jualan konvensional. Saat ini, sudah banyak banget marketplace online yang bisa dengan mudah mempertemukanmu dengan pembeli potensial. Kalau tekun dan kreatif, dijamin bisnismu akan sukses ke depannya. Ketujuh, data entry. Kalau kamu sedang mencari pekerjaan sampingan online yang mudah dan banyak dicari, kamu bisa coba menjadi data entry. Bermodal laptop, kamu bisa mendapatkan uang yang cukup menjanjikan dengan menginput data online. Jenis pekerjaan data entry pun beragam. Mulai dari mengetik, merekam suara, hingga melakukan transkrip, dan apapun sesuai kebutuhan klien. Pekerjaan ini juga nggak membutuhkan skill spesifik, yang diperlukan hanyalah kepelitian dalam membaca dan menginput data, serta keahlian dasar komputer. Apakah kamu berani mencoba? Kedelapan, menjadi influencer. Sering lihat influencer di media sosial yang mempromosikan barang dagangan seseorang. Asal kamu tahu saja, bayaran mereka perpostingan bisa sama dengan gaji karyawan selama sebulan. Kalau kamu pede dan mampu menarik perhatian orang, kamu bisa coba menjadi selebgram. Apalagi kalau kamu good looking, dijamin cepat mendapatkan follower. Pekerjaan ini memang nggak butuh skill khusus, namun dibutuhkan keberuntungan untuk bisa jadi terkenal dan kaya raya. Kesembilan, menjadi game streamer. Kamu lebih main game, kalau begitu pekerjaan sampingan online satu ini cocok buat kamu. Streamer game saat ini pun menjadi karir yang menjanjikan. Bermodal skill serta perangkat bermain game seperti konsol atau PC gaming, kamu bisa memulai menjadi streamer. Lebih kece lagi kalau kamu punya kemampuan edit video. Platform streaming game pun kini sudah banyak banget. Mulai dari Twitch, Facebook gaming, dan masih banyak lagi. Tertarik untuk menjadi game streamer? Kesepuluh, membuka jasa titip. Jasa titip atau jas titip bisa jadi solusi pekerjaan online sampingan untuk kamu yang negos di luar kota ataupun luar negeri. Misalkan kamu kuliah di Amerika. Kamu bisa membuka jasa titip untuk teman-teman kamu yang ingin membeli barang dari Amerika. Daripada beli lewat ebay atau amazon yang pajaknya mahal, mending nitip kamu aja. Kamu bisa membuka jasa ini secara online lewat media sosial. Tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan sampingan tersebut? Kalau kamu tertarik, kamu bisa kunjungi situs-situs penyedia lowongan freelance saja. Akhir kata, itu dia tips kerja sampingan online seperti dirangkum oleh netralnews.com. Saran untuk sobat netralnews.com, ketika kamu melakukan kerja sampingan maka kamu harus disiplin dengan diri kamu sendiri. Karena dalam pekerjaan ini tidak ada pengawas yang memperhatikan kamu secara langsung, kamu harus lebih bertanggung jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!